Komoditas Pencipta Satwa Buhan Banua atau PSBB turut dihadirkan dalam acara rangkaian Banjarbaru Murjani Festival pada Rabu 14 Desember 2022 malam. Hal tersebut guna menambah antusias warga untuk belanja dan mengunjungi stand penjualan dalam festival tersebut. Sontak binatang reptil, iguana, dan ular menyita perhatian warga yang menonton. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan Rekanur Holis Huda dari Banjarmasinpos. Silahkan laporannya. Ya, Rekanur Holis Huda di Jakarta. Kami dapat laporkan dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di sini, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sedang ada rangkaian festival Banjarbaru Murjani Festival. Nah, ini rangkaian ini ada dari selama sebekan dan malam tadi ini ada komunitas pencipta sakwa Buhan Banua atau PSBB yang dihadirkan dalam rangka memeriahkan acara di Murjani Festival yang malam tadi. Nah, tentu ini karena hewan reptil, maka ini banyak mencinta perhatian masyarakat yang menonton atau mengunjungi di acara Banjarbaru Murjani Festival ini. Berbagai macam sakwa yang dihadirkan, mulai dari ular, iguana, dan macam-macam bentuknya. Ada yang ukuran 2 meter, 1 meter, dan bahkan ada yang seukuran paha orang dewasa. Nah, menurut Wiki, salah satu dari kawanan komunitas pencipta sakwa Buhan Banua, mengaku bahwa hewan reptil ini dihadirkan untuk menghibur pengunjung di acara Banjarbaru Murjani Festival. Dan semua hewan yang dihadirkan itu sifatnya jinak, sehingga tidak membahayakan bagi para pengunjung. Dia mengatakan bahwa untuk iguana itu dia pelihara dengan makananannya itu sehari-harinya yang sayur, kalau untuk ular itu makanannya untuk antikus. Dan diketahui bahwasannya komunitas ini berdiri pada tahun 2019 dan dianggotaan dari sekitar 60 orang. Dan ini memang dihadirkan juga untuk, karena satu dari bagian kelompoknya membuka bisnis pet shop yang juga ada di UMKM yang ada di Banjarbaru Festival tersebut. Nah, di mana Banjarbaru Festival ini juga dihadirkan dalam sepekan, itu tidak lain untuk memeriahkan dari perputaran ekonomi yang ada di Banjarbaru, khususnya bagi UMKM. Demikian yang dapat kami laporkan dari Banjarbaru ke Alihimantung Selatan, kembali ke studio di Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya Reka Nurhalid. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!